Sementara itu seorang sopir angkutan umum berhasil menyelamatkan diri saat tanah longsor akibat gempa di Cianjur menerjang kendaraannya yang juga membawa sejumlah penumpang siswa sekolah dasar dan guru. Muhammad Yanwar, sopir angkutan umum rute Cianjur-Cipanas dan empat penumpang ini berhasil menyelamatkan diri saat longsoran tanah menerjang kendaraannya di Jalan Raya Ciberem. Meski berhasil menyelamatkan diri, Muhammad Yanwar mengalami patah tulang di bagian tangannya. Ia selamat setelah tersangkut di pohon yang berada di sekitarnya. Setelah berhasil menyelamatkan diri, ia dan ketiga penumpang lainnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jadi ini pas lagi ada acara kan ya kan? Acaranya itu di Ciharang Valei. Nah saya itu kebagian buat kejemput kan? Dan semuanya murid SD kurang lebih ada delapan orang dan satu orang guru. Ciberem wilayah Palalongan itu pas di tempat kejadian longsoran tersebut, kita ngerasain goncangan yang cukup besar dan secara spontan tiba-tiba datang longsoran kan? Namun yang berhasil keluar pada waktu itu, rekan saya, tiga orang murid, lalu saya. Dan saya kecil hati sisanya bisa selamat karena ketika saya lari, saya tengok lagi ke belakang, semua udah ketimbun tanah. Saya nggak tahu apakah mobil saya itu jatuh ke dalam jurang atau misalkan tertimbun di tempat sebelumnya, saya nggak tahu.